Selamat datang di channel Nerazzurri News. Telah menjadi pemain kunci untuk klubnya. Adani merasa bahwa Lautaro Martinez mengambil langkah maju dan sekarang dapat dibicarakan dalam nafas yang sama dengan legenda Argentina seperti Batistuta dan Crespo. El Toro Martinez adalah pemain yang telah matang, dia menentukan dan kejam pada usia 25 tahun, menurut saya dia bisa mencetak gol lebih banyak lagi, kata Adani. Ini fundamental bagi seorang pemain yang siap mewarisi warisan striker hebat Argentina. Batistuta dan juga Crespo menulis sejarah sepak bola di sini di Italia. Seorang pemain yang bermain untuk Argentina di Piala Dunia. Jika tidak di tingkat paling atas tidak mungkin ia di sana. Tutup Adani. Berbicara kepada Ancio Losport, seperti yang dilaporkan melalui FC Internews, CEO Nerazzurri BP Marota mengkonfirmasi bahwa klub terbuka dan bersedia untuk memperpanjang kontrak Edin Zeko. Saya tidak berpikir situasi Edin Zeko akan berakhir seperti Ivan Perisik. Dia telah menunjukkan bahwa dia ingin tinggal bersama kami. Dia pantas mendapatkan perpanjangan kontrak. Dia adalah seorang profesional yang hebat. Seperti kebanyakan pemain yang lebih tua, dia memiliki visi untuk mencetak gol. Keinginan kami adalah untuk memperbarui dan memperpanjang kontraknya, tetapi pemain juga harus secara tegas menyatakan bahwa dia menginginkannya. Berbicara pada wawancaranya dengan La Gazeta dello Sport, Denex Zeman membahas dua bagian penting dari karir panjangnya dalam kepelatihan sepak bola yang membuatnya memimpin sejumlah tim besar. Sesuatu yang kembali menjadi berita baru-baru ini adalah skandal Kalsiopoli 2006 yang membuat Juventus kehilangan gelarnya dan diberikan kepada Inter Milan. Saya adalah penggemar Juventus sebagai seorang anak. Sayangnya, saya tidak menyukai sikap mereka. Orang-orang mengira Kalsiopoli lahir pada 2006. Sebaliknya, sejak 1994 sudah ada sistem itu. Inter adalah tim yang tidak pernah dilatih oleh Denex Zeman. Tetapi dia mengungkapkan bahwa mantan pemilik Inter Massimo Moratti telah dua kali mencoba menjadikannya manajer Nerazzurri. Moratti melamar saya dua kali, pertama ketika dia menjadi presiden. Tetapi saat itu saya berada di Lazio di mana saya melakukannya dengan baik. Kali kedua kami bertemu di Milan tetapi dia akhirnya menjual Inter kepada Tohir. Terima kasih telah menonton!